selamat menikmati Racun adalah zat yang dapat menyebabkan kematian atau cedera ketika dicerna, dihirup, atau diserap ke dalam tubuh. Secara teknis, hal apapun sebenarnya bisa menjadi racun. Misalnya, kalau kamu meminum air terlalu banyak, hal itu bisa membuatmu keracunan dan meregang nyawa. Kali ini kita akan membahas mengenai racun paling mematikan walaupun dengan dosis yang sangat rendah sekalipun. Ingat kasus pembunuhan dengan cyanida yang sungguh membuat gempar beberapa tahun lalu. Ya, cyanida merupakan salah satu di antara racun-racun mematikan yang ada di daftar ini. Berikut ini merupakan racun-racun paling mematikan di dunia beserta penjelasannya. 1. Ricin Ricin adalah protein beracun. Anda dapat menemukan racun ini secara alami dalam biji buah jarak Ricinus Comunis. Dosis kecil Ricin seukuran 1 butir garam dapat membunuh orang dewasa. Keracunan Ricin dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat, dalam waktu 36-72 jam setelah paparan pertama, tergantung dari rute paparannya, dihirup, ditelan, atau disuntikkan, dan seberapa tinggi dosisnya. Perlu diketahui bahwasannya racun ini mudah diproduksi. Tanda-tanda dan gejala Apa saja tanda-tanda dan gejala keracunan Ricin? Gejala keracunan Ricin tergantung dari jalur paparan Anda, dan seberapa banyak dosis yang Anda terima. Pada kasus berat, keracunan Ricin dapat merusak banyak organ tubuh. Gejala awal keracunan Ricin setelah menghirupnya dapat terjadi sekitar 4-8 jam setelah paparan pertama, dan paling lambat dalam 24 jam setelah hirupan pertama. Jika Ricin ditelan, gejala dapat muncul kurang dari 10 jam setelahnya. Menghirup Ricin Beberapa jam setelah menghirup Ricin dalam jumlah yang cukup banyak, gejala awal yang muncul adalah kesulitan bernapas, demam, batuk, mual, dan rasa sesak di dada. Lambat laun Anda akan berkeringat deras dan paru-paru mengalami penumpukan cairan, edema pulmonaris. Hal ini dapat menyebabkan Anda makin sulit bernapas, dan kulit bisa membiru. Terakhir, tensi darah akan menurun drastis dan diikuti oleh gagal napas yang berujung kematian. Jika Anda menyadari Anda telah menghirup Ricin, segera dapatkan pertolongan medis darurat. Jangan ditunda, menelan Ricin Jika Anda menelan Ricin dalam jumlah besar, Anda akan mengalami muntah-muntah dan diare yang berdarah. Akibatnya, Anda akan mengalami dehidrasi parah yang diikuti oleh penurunan tensi darah. Gejala lainnya termasuk kejang dan urin berdarah. Dalam beberapa hari, ginjal, limpa, dan ginjal Anda akan berhenti bekerja sehingga berujung pada kematian. Paparan lewat kulit dan mata Ricin tidak dapat terserap langsung ke dalam kulit yang sehat. Namun begitu, menyentuh bubuk ricin dapat menyebabkan kulit memerah dan terasa sakit. Bubuk ricin yang masuk ke mata juga dapat menyebabkan mata memerah dan iritiasi. Jika Anda menyentuh bubuk ricin yang ada di kulit kemudian langsung makan tanpa cuci tangan, residu ricin tersebut bisa tertelan. 2. Botulinum Toxin Zat ini merupakan cairan berbahaya paling beracun yang pernah dikenal manusia. Hanya 1 sendok teh, kandungan zat di cairan ini mampu membunuh semua penduduk Inggris. Cairan ini juga sangat berbahaya hingga proses produksinya pun dilakukan di instalasi militer. Botulinum Toxin atau yang lebih dikenal dengan nama Botox, merupakan racun yang menjelma menjadi obat yang sering digunakan dalam industri kecantikan. Cairan yang diproduksi dari bakteri Clostridium Botulinum pada awal abad 18 ini juga merupakan zat paling mahal di dunia. Produksi 1 kilo Botox menelan biaya mencapai 100 triliun pound sterling. Walaupun begitu, penggunaan zat ini memang harus diikuti prosedur dokter karena harus memperhatikan dosis yang diberikan. Dosis yang berlebihan dapat berakibat fatal bagi kesehatan, termasuk kematian. Dalam uji toksisitas LD50 terungkap, bahwasannya zat ini hanya boleh dipakai dengan dosis 0,00001 mg per kilogram. Lebih dari dosis tersebut, Botox akan menjelma menjadi racun yang mematikan bagi tubuh. Botulinum Toxin mampu berefek fatal dengan mengacaukan saluran pernafasan manusia. Zat ini mampu masuk ke dalam saraf dan menghancurkan protein penting bagi pertumbuhan. Di balik bahaya yang dimilikinya, Botox merupakan contoh dari racun yang dimanfaatkan sebagai obat di industri kesehatan. Botox sering dimanfaatkan untuk menunjang perawatan antipenuaan dengan menghilangkan kerutan, terutama pada area dahi dan sekitar mata. Selain itu, Botox juga dapat digunakan untuk memperbaiki bagian-bagian tertentu dari wajah seperti membentuk bibir, memancungkan hidung, memperbesar bentuk mata. 3. Tetradotoksin Apa itu tetrodotoksin? Merupakan racun yang sangat kuat. Racun tersebut biasanya ditemukan di hati dan organ seks, gonat, dari beberapa ikan, seperti ikan buntal serta beberapa spesies amfibi, gurita, dan kerang. Kasus keracunan tetrodotoksin biasanya terjadi karena pengolahan daging atau organ ikan yang tidak tepat. Oleh karena itu, hanya koki terlatih yang diperbolehkan mengolah hidangan ikan atau hewan yang mengandung tetrodotoksin ini. Efek tetrodotoksin dari ikan buntal bisa dirasakan penderitanya dalam 10 hingga 45 menit atau 3 hingga 6 jam usai terpapar. Paparan tetrodotoksin juga bisa menyebabkan kematian dalam 20 menit hingga 24 jam usai terpapar. Efek tetrodotoksin pada tubuh manusia. Tahap pertama biasanya terjadi dalam waktu kurang dari 8 jam. Sementara itu, tahap kedua biasanya terjadi dalam hitungan hari. Penderita juga mengalami pengeluaran keringat yang banyak, salivasi atau keluarnya air liur, mual, dan muntah. Bahkan, paparan tetrodotoksin bisa menyebabkan diare, sakit perut, kesulitan bergerak atau disfungsi motorik, tubuh terasa lemas dan pegal-pegal serta kesulitan bicara. Tahap kedua efek tetrodotoksin jika tidak segera ditangani. Efek tetrodotoksin bisa menyebabkan penderita mengalami kelumpuhan yang menjalar di seluruh tubuh hingga otot-otot pernafasan. Penderita juga bisa mengalami kesulitan bernafas atau sesak nafas yang dalam istilah medis disebut dengan disnea. Tetrodotoksin juga bisa menyebabkan disritmia atau aritmia, tekanan darah abnormal, melebarnya pupil atau midriasi. Bahkan, paparan tetrodotoksin bisa membuat kita mengalami koma, kejang, henti pernafasan hingga kematian. Pengobatan Orang yang terpapar tetrodotoksin harus segera mendapatkan perawatan medis. Selain itu, cegah orang lain untuk mengonsumsi sumber paparan tetradoksin demi menghindari lebih banyak korban. Jika orang yang terpapar tetrodotoksin masih dalam kondisi sadar, segera lakukan emesis atau memuntahkan isi perut. Namun jika orang tersebut dalam kondisi tak sadarkan diri, segera beri oksigen atau nafas bantuan. 4. Batrahotoksin Apa itu batrahotoksin? Ini adalah yang paling susah ditemui kecuali kamu tinggal di hutan hujan tropis. Racun itu ditemukan pada kulit katak panah racun. Katak ini sendiri bukanlah sumber racunnya. Racunnya berasal dari makanan yang mereka makan. Jumlah bahan kimia ini juga tergantung pada spesies katak. Katak racun emas dari Columbia mungkin membawa cukup toksin di mana siapapun yang menyentuhnya akan terpapar cukup banyak batrahotoksin yang bahkan sanggup membunuh sekitar 2 lusin orang. Racunnya adalah jenis neurotoksin yang mengganggu fungsi saluran natrium. Hasilnya adalah kelumpuhan dan kematian yang cepat. Tidak ada penawar dari racun ini. 5. Sianida Sempat ada kasus di Indonesia yang memakan nyawa seorang korban meninggal akibat kopi campuran racun sianida. Efeknya juga mengerikan. Dalam waktu yang singkat, korban langsung meninggal dunia. Apa itu racun sianida? Racun sianida memang jarang digunakan, namun sangat mematikan. Racun sianida membuat tubuh Anda tidak bisa menggunakan oksigen yang Anda butuhkan. Istilah sianida mengacu pada bahan kimia yang mengandung ikatan karbon nitrogen, CN. Banyak zat mengandung sianida, tapi tidak semuanya racun mematikan. Natrium sianida, NACN, potasium sianida, KCN, hidrogen sianida, HCN, dan cyanogen klorida, Encel, memang mematikan. Namun ribuan senyawa yang disebut nitril mengandung gugus sianida namun tidak beracun. Di mana kita bisa menemukan sianida? Sebenarnya, kita bisa menemukan sianida dalam nitril yang digunakan sebagai obat-obatan, seperti citalopram, celexa, dan simetidin, tagamet. Nitril tidak berbahaya karena mereka tidak mudah melepaskan ion CN, yang merupakan gugus yang bertindak sebagai racun metabolik. Sejarah penggunaan sianida, ini mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan. Meski racun sianida adalah zat kimia pembunuh, Pada kenyataannya zat ini awalnya digunakan dalam dunia pertambangan, sebagai pengikat logam mulia emas. Menggunakan teknik amalgamasi dengan sianida, kadar emas yang dapat diperoleh bisa mencapai 89-95%, jauh lebih baik dari metode lainnya yang hanya mencapai 40-50%. Namun setelah perang pecah, penggunaan sianida dialihkan kepada fungsinya sebagai zat kimia yang berbahaya dan mulai digunakan untuk genosida dan racun bunuh diri. Penggunaan lainnya dari racun ini adalah untuk membunuh tikus, curut, dan tikus tanah untuk melindungi panen tanaman pangan. Bagaimana cara kerja racun sianida? Singkatnya, racun ini mencegah sel tubuh menggunakan oksigen untuk menghasilkan molekul energi. Di dalam racun ini ada suatu senyawa kimia yang disebut ion sianida. Senyawa ini bisa mengikat atom besi dalam sitokrom C-oksidase yang ada di dalam sel mitokondria. Racun ini bertindak sebagai inhibitor enzim irreversibel atau mencegah sitokrom C-oksidase yang ada di dalam sel mitokondria melakukan tugasnya, mengangkut oksigen menjadi pembawa energi. Tanpa kemampuan menggunakan oksigen, sel mitokondria tidak dapat menghasilkan pembawa energi. Padahal jaringan seperti sel otot jantung dan sel saraf membutuhkan pembawa energi ini. Jika tidak, maka seluruh energinya akan habis. Bila sejumlah besar sel kritis mati, manusia akan mati. Sederhananya, racun ini membuat tubuh Anda tidak bisa menggunakan oksigen yang sangat Anda butuhkan. Tanda-tanda dan gejala keracunan sianida Sebenarnya, keracunan sianida agak sulit untuk dideteksi. Efek dari sianida sangat mirip dengan efek dari kekurangan napas, karena memang sianida bekerja dengan cara memberhentikan sel pada tubuh dari menggunakan oksigen yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Berikut tanda-tanda seseorang keracunan sianida. Lemas, bingung, tingkah laku aneh, kantuk berlebihan, koma, sesak napas, sakit kepala, pening, dan serangan bisa terjadi bersamaan bila keracunan sianida dalam jumlah tinggi. Biasanya, kalau seseorang keracunan sianida secara tiba-tiba dan langsung akut, seperti pada kasus kopi sianida, efeknya dramatis. Korban akan langsung terkena serangan cepat, menyerang jantung dan menyebabkan korban pingsan. Bisa juga racun sianida ini menyerang otak dan mengakibatkan koma. Keracunan sianida akibat efek jangka panjang atau akibat faktor lingkungan biasanya tidak mendapat serangan yang langsung akut. Kulit orang yang keracunan sianida biasanya berubah warna menjadi merah muda atau merah ceri yang aneh akibat oksigen yang tidak bisa sampai ke sel dan tetap tinggal di darah. Orang tersebut juga akan bernapas dengan sangat cepat dan bisa jadi memiliki detak jantung yang sangat cepat atau malah sangat lambat. Terkadang, napas orang yang keracunan sianida berbau seperti almon pahit. Apakah keracunan sianida bisa diobati? Karena sianida adalah toksin yang sebenarnya ada di lingkungan, tubuh dapat mendetoksifikasi sejumlah kecil sianida. Misalnya, saat Anda memakan biji apel atau merokok, yang sebenarnya mengandung sianida, Anda tak langsung mengalami kematian. Bila sianida digunakan sebagai racun atau senjata kimia, pengobatan sangat tergantung pada dosisnya. Dosis tinggi dari sianida yang dihirup terlalu cepat mematikan. Bantuan pertolongan pertama untuk korban yang menghirup sianida adalah berusaha supaya korban mendapatkan udara segar. Jika korban menghirup sianida dalam dosis yang lebih rendah, biasanya akan diatasi dengan pemberian obat penawar racun yang bisa mendetoksifikasi sianida, seperti vitamin B12 alami dan hidroksokobalamin yang akan bereaksi dengan sianida untuk membentuk sianokobalamin dan bisa dikeluarkan melalui urin. Tergantung pada kondisinya, kesembuhan sangat mungkin terjadi. Namun begitu, kelumpuhan, kerusakan hati, kerusakan ginjal, dan hipotiroid tidak menutup kemungkinan akan terjadi pula. Saya, Febri, sebagai konten kreator mengucapkan terima kasih atas waktu luang Anda untuk menyaksikan video kami. Jika Anda tertarik dengan video kami, jangan lupa subscribe dan like video kita. Terima kasih telah menonton!